Hai hai sport lovers jumpa lagi di our sport channel kabar dari timnas sepak bola Indonesia di match day kedua kualifikasi piala dunia ronda kedua timnas Indonesia harus puas berbagi satu poin dengan tim tuan rumah Filipina setelah bermain imbang satu-satu dimana di laga ini Filipina unggul terlebih dahulu dan Rachel di menit ke-23 dan kemudian disamakan melalui Sadia Ramdhani di bawah kedua pada menit ke-70 dengan hasil tersebut menempatkan Indonesia untuk sementara di peringkat empat kelas semen sementara di bawah Irak di peringkat pertama dengan enam poin lalu Vietnam tiga poin Filipina satu poin dan Indonesia jadi peringkat keempat dengan empat poin sementara itu Asia laga kontra Filipina laga internasional Indonesia terdekat berikutnya adalah di ajang Piala Asia 2024 yang akan memulai pose grupnya pada 15 Januari dan Indonesia akan berjamu dengan Irak pada 15 Januari pada pukul 2130 kemudian di laga kedua kontra Vietnam pada 19 Januari 19 Januari 2024 dan laga terakhir kontra Timnas Jepang pada 24 Januari 2024 pada pukul 28.30 Oke itulah update dari Timnas Sepak Bola Indonesia di ajang Pratiala Dunia 2026 jangan lupa like comment dan subscribe channel ini terima kasih